Intro Kontrak pengadaan 6 unit frigat Frembarga Mini kelas dan 2 unit frigat Maestrel kelas yang dimodernisasi dari Italia untuk Indonesia, rupanya menuai respon dari pihak Perancis. Dikutip dari situs latribune.fr tanggal 17 Juni 2021, disebutkan adanya kekecewaan yang besar dari Perancis kepada Italia, lantaran Perancis memandang Italia selama ini justru kurang terlihat dalam pemasaran alutsista di matra laut, khususnya frigat Frembarga Mini kepada Indonesia. Pengumuman kontrak yang diumumkan Finkantiri pada tanggal 10 Juni 2021 atas pembelian 6 unit frigat Frembarga dan Maestrel kelas telah membuat heboh kalangan industri di Perancis. Kekecewaan besar atas kerjasama Perancis Italia diungkapkan oleh delegasi umum untuk persenjataan selama sidangnya di Majelis Nasional yang tidak terbuka untuk Perse. Ia menyebut, pentingnya kontrak senilai 4,2 miliar euro yang seharusnya dapat mengamankan pekerjaan oleh Naval Group sampai tahun 2028. Lain dari itu, ada beberapa hal yang disebut telah memicu kekecewaan Perancis kepada Italia dalam hal penjualan alutsista, seperti upaya Italia yang dianggap mengganggu langkah pemasaran di negara-negara yang selama ini menjadi pelanggan setiap produk alutsista Perancis. La Tribune.fr menyebut, aksi saling tikung antara Perancis Italia telah terjadi di Brasil, Romania, Peru, Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab. Di Indonesia, sejatinya Italia lebih agresif dalam memperkenalkan framenya, yang tak bisa dilupakan seperti kedatangan frigat frame Itz Cara Biniere ke Tanjung Priok pada Maret tahun 2017. Desain pengembangan frigat frame dirintis bersama antara Italia dan Perancis, dari Italia frame disokong Fincantiri dan dari Perancis ditangani DCNS atau sekarang Naval Group, karena dibangun untuk kebutuhan AL Italia dan AL Perancis, Maka kedua negara membap tips frame dalam dua nama yang berbeda, Italia menyebutnya sebagai Bergamini Class, dan Perancis menyebut sebagai Aquitain Class, dan pesanan pertama meluncur untuk AL Perancis pada November tahun 2012. Meski pilihan Indonesia telah jatuh kepada frigat frame Bergamini Class, sebelumnya kubu Perancis sempat berharap meraih order pengadaan frigat dari Indonesia, kilas balik ke Agustus tahun 2020, Kementerian Pertahanan Indonesia telah mengeluarkan LOI atau Letter of Intent kepada Kemenhan Perancis untuk pengadaan frigat Lafayette Class buatan Naval Group. LOI bukanlah perjanjian atau kontrak pembelian suatu produk, melainkan baru pernyataan minat untuk mengakuisisi, sementara proses pembicaraan dan negosiasi masih harus dilakukan untuk kelanjutannya. Untuk alutsista matralaut, Perancis belakangan lebih gencar memasarkan kapal selam Skorpen Class, ketimbang kapal perang permukaan di Indonesia. Terima kasih telah menonton!